Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Farhana Amanullah Riyadi dari kelas 12 Ipadua Absen 7 akan melakukan tugas video yaitu Tekst cerita sejarah Berikut ini adalah video saya Medelik Hormatan John Allen Chapman Selesaian John Allen Chapman merupakan seorang teknisi tempur Navy SEAL atau Angkatan Laut Amerika Serikat yang secara Anumerta dianyograhi Medelik Hormatan pada 22 Agustus 2014 atas tindakannya dalam pertempuran Takurgar selama perang di Afganistan Dia juga merupakan penerbangan pertama yang menerima Medelik Hormatan semenjak Perang Vietnam Pada tanggal 4 Maret 2002 selama Perang Afganistan berlangsung Chapman bersama dengan anggota Navy SEAL Skadron 6 Amerika Serikat ditugaskan untuk menjalankan sebuah operasi yang bertujuan untuk menghancurkan pasukan Al-Qaeda dan Taliban Operasi itu berlangsung di lembah Sahikot dan Pegunungan Armadi Tenggara Zormat Operasi ini dinamakan Operasi Anakonda Di tengah operasi berjalanan dilaporkan bahwa seorang perwira bernama Neil Roberts terjatuh dari helikopter saat menuju ekstraksi misi dikarenakan tertembak misil musuh sehingga helikopter tim SEAL Squadron 6 berisi gancap men yang saat itu sedang menuju ekstraksi misi memutar arah ke daerah target diperikirakan terjatuh untuk menjalankan misi penyelamatan saat itu kondisi sedang bersalju dan gelap dikarenakan misi dilaksanakan selama waktu fajar sehingga musuh memanfaatkannya untuk menyerang helikopter saat hendak mendarat ketika helikopter akan mendarat tiba-tiba helikopter terkena misil musuh sehingga harus mendarat secara darurat begitu helikopter mendarat helikopter menerima tembakan dari berbagai arah dikarenakan posisi mereka yang berada di abitan dua benteng musuh Chapman beserta rekan-rekannya bergegas untuk melindungi diri dibalik kebatuan di sekitar mengetahui posisi kedua benteng musuh Chapman menyerbu ke arah benteng musuh yang berdekat Chapman dengan handal menetralisir dua musuh dan ia juga menemukan jasad sang target misi yaitu perwira Neil Roberts yang sudah terbunuh setelah menaklukkan benteng pertama tiba-tiba Chapman menerima dua tembakan badan dari arah benteng yang kedua yang membuatnya terjatuh pingsan rekan-rekan Chapman hendak menyelamatkan Chapman dan jasad sang perwira akan tetapi beberapa dari mereka mengalami luka serius akibat tembakan dan serpihan granat dari benteng kedua yang mengakibatkan mereka hanya dapat menyelamatkan sang perwira menyedari kondisi tim pada saat itu kian memburuk sang kapten tim memerintahkan tim untuk segera mundur dengan memanfaatkan kecuraman dan licin dan pegunungan selalu di area tersebut tindakan ini secara tidak langsung berarti bahwa mereka meninggalkan Chapman sendirian di benteng pertama dengan asumsi bahwa Chapman sudah terbunuh setelah mengetahui koordinat benteng musuh sang kapten tim menjalin komunikasi dengan komunitas pusat untuk meminta bantuan pesawat tempur AC-130 untuk memanemankan area serta dapat memberi dukungan udara jarak dekat untuk seluruh tim setelah beberapa menit bantuan pesawat tiba dengan membobar diri seluruh area yang berada di titik koordinat benteng musuh berada di sisi lain Chapman yang sudah didesangka terbunuh oleh rekan-rekannya tersadar dari pingsannya dikarenakan menerima gemuruh dari ledakan-ledakan yang sedang terjadi di sekitarnya setelah pengobaban berakhir Chapman melaporkan situasi dan posisinya terhadap komando pusat bahwa ia sedang dikepung oleh kurang lebih dua lusin musuh meskipun kondisi tubuhnya pada saat itu sedang mengalami pendarahan akibat luka peluru yang ia terima sebelumnya dia masih dapat menahannya bahkan melanjutkan pertarungannya sendirian melawan musuh selama 40 menit lamanya beberapa musuh mencoba untuk menyerbu ke arah Chapman tetapi Chapman masih dapat memukul mundur penyerbuan mereka hingga pada satu kesempatan salah satu musuh berhasil menyerbu Chapman hingga akhirnya mereka bertarung dengan tangan kosong tetapi dengan keahliannya ia masih dapat membunuh sang musuh meskipun dalam keadaan lemah matahari sudah mulai terbit dan Chapman hampir kehabisan amunisinya terdengar dari kejauhan gemuruh sebuah helikopter Chapman mengenalihat warna-warna coklat helikopter tersebut yang menandakan bahwa bantuan pusat telah tiba tetapi menunggu lama dia secara heroik bergergas meninggalkan bentengnya dan maju ke arah benteng musuh berada dia lalu menembaki ke arah semua musuh dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian musuh supaya helikopter itu dapat mendarat dengan aman tapi meskipun itu helikopter tetap tertembak mengisil musuh sehingga harus mendarat darurat ketika helikopter berhasil mendarat darurat tim medis dan tentara bergegas keluar menyelamatkan dan mengobati rekan-rekan Chapman yang berhasil mundur sedangkan Chapman bertarung sendirian demi mengalihkan perhatian musuh hingga akhirnya Chapman tertembak di bagian dada yang langsung membunuhnya di tempat seluruh kejadian ini terkam oleh terpengitai milik Amerika Serikat rekaman ini menjadi bukti sejarah Chapman yang menjadi sosok pahlawan bagi tentara angkatan laut Amerika Serikat saat perang di Afganistan karena jasanya Chapman menerima medali kehormatan yang diberikan secara anumerta terhadap istrinya pada tahun 2015 silam dari aksinya ini kita dapat mengambil hikmah untuk selalu berjuang dalam kondisi apapun serta rela perkorban ambillah yang benar sekian video teks cerita sejarah yang dapat saya sampaikan memaaf apabila ada banyak kesalahan kata atau salah pengucapan kelimat atau kata memaaf terima kasih terkelhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh